Mari kita lihat harta apa yang dimiliki Tanah Suci Taichu terlebih dahulu. Siaping menyentuh dagunya, dia dengan lembut mengetuk komunikator dan mengklik daftar pertukaran harta karun di Tanah Suci Taichu. Ada sederet harta karun yang mempesona di daftar, dan semua jenis harta karun tingkat universal muncul. Belum lagi yang lainnya, ada banyak sekali obat mujarab yang tercantum dalam daftar. Meskipun nilainya bervariasi karena umur dan kelangkaannya, harga rata-ratanya sekitar 30 ribu poin per tanaman. Menurut poinnya saat ini, dia bisa menukarkan 33 obat mujarab. Namun bukan berarti semakin banyak obat mujarab, semakin baik. Dia masih harus menemukan sesuatu yang cocok untuknya. Ada begitu banyak harta karun. Siaping melihat layar di depannya, dan segera ada seni bela diri, kultivasi, teknik rahasia, harta ajaib, teknologi, sumber daya mineral, obat mujarab, pengobatan spiritual, harta langka, dan seterusnya. Di bawah setiap kategori utama, terdapat banyak kategori kecil, yang mencapai puluhan ribu kategori. Mereka begitu padat sehingga terlalu banyak untuk dilihat oleh mata. Cepat, obat mujarab apa yang ada di sana? Sapi hijau itu bertanya dengan penuh semangat. Siaping menganggup dan segera mengklik kategori obat mujarab. Tiba-tiba, gambar dan teks perkenalan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Buah surgawi darah ungu, masing-masing 35 ribu poin. Bunga atas berputar berwarna-warni, masing-masing 23 ribu poin. Rumput yin asli air merah, masing-masing 44 ribu poin. Sial, bukankah obat mujarab ini sudah punah dan tidak bisa dibeli di luar? Beberapa di antaranya dilarang untuk dilelang, bahkan tidak muncul sama sekali di balai lelang. Sekarang, semuanya tersedia di sini, dan dapat dibeli hanya dengan puluhan ribu poin, dan bahkan tersedia secara gratis. Ini terlalu banyak. Kapan umat manusia menjadi begitu kaya? Sapi hijau tidak dapat mempercayai matanya. Meskipun dia pernah mengikuti Mountain River Sein, dia belum pernah melihat obat mujarab sebanyak itu. Bahkan banyak obat mujarab yang diinginkan oleh orang suci sungai gunung tetapi tidak dapat diperoleh, kini tersedia secara gratis, dan dapat dibeli dengan beberapa poin omong kosong. Ini terlalu berlebihan. Ini juga wajar. Era di mana sage sungai gunung hidup adalah era abadi. Pada saat itu, meskipun umat manusia sudah bangkit, namun ia belum dianggap sebagai salah satu ras teratas di alam semesta. Itu masih sedikit kalah dengan ras kuat lainnya. Namun setelah ratusan juta tahun, pakar ras manusia bermunculan dalam jumlah besar. Mereka memperluas wilayah mereka dan bertempur ke segala arah, secara bertahap menjadi salah satu ras teratas di alam semesta. Wilayah yang mereka tempati begitu luas sehingga tidak terbayangkan oleh umat manusia di era primordial. Oleh karena itu, umat manusia menggunakan terlalu banyak sumber daya, begitu banyak sehingga bahkan sapi hijau pun terkejut. Ibarat orang kampung yang memasuki kota dan melihat kemakmuran kota untuk pertama kalinya. Faktanya, umat manusia saat ini jauh lebih kuat daripada umat manusia di era primordial. Kamu benar-benar bodoh, siaping, cepat dan lihat bagian teknik rahasia. Namun Corin agak tenang, karena ketika dia muncul, ras manusia sudah menjadi ras puncak, jadi dia secara alami mengetahui kekuatan ras manusia, dan jumlah sumber daya yang dapat mereka kumpulkan bahkan lebih tak terbayangkan, jadi ini bukan apa-apa. Siaping menganggup dan membukanya lagi. Segera, serangkaian teknik rahasia muncul di sana. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, kode langit, menara void, sayap Phoenix, diagram cahaya bintang kekacauan, dan teknik rahasia lainnya segera muncul di hadapannya. Ini keterlaluan, sungguh keterlaluan. Saat ini, Corin melihat teknik rahasia ini muncul, dan sudut mulutnya bergetar. Teknik-teknik ini, teknik rahasia ini semuanya adalah teknik terlarang di alam semesta. Teknik-teknik ini tidak boleh beredar sama sekali, dan tidak ada cara untuk membelinya. Dulu, Master lama ingin melihat Chaos Starlight diagram ini dan membayar mahal, hampir setengah dari kekayaannya, tapi sekarang Anda hanya bisa melihatnya dengan 30 poin. Ini terlalu tidak tahu malu. Apakah mereka benar-benar mengira teknik rahasia ini tidak memerlukan biaya? Dia juga terstimulasi, dan dia ingin mati karena kesedihan dan kemarahan. Karena dia telah mengikuti para suci bintang, dia secara alami tahu betapa sulitnya menjadi seorang kultifator nakal. Tidak ada teknik rahasia sama sekali, dan dia hanya bisa pergi ke pelelangan besar untuk membelinya, dan bahkan jika dia membayar harga yang mahal, dia mungkin tidak dapat membelinya. Jika dia menginginkan sumber daya, dia hanya bisa memperjuangkannya sendiri, dan setiap langkah sulit dilakukan. Jika dia menyinggung seseorang dan tidak mendapat dukungan, dia hanya bisa melarikan diri. Sekarang dia melihat daftar di atas, dia merasa sedih. Saat itu, para orang suci bintang telah membayar mahal untuk mendapatkan teknik rahasia ini, tetapi biayanya hanya 30 poin di tanah suci Teichu. Mengapa kesenjangan antar manusia begitu besar? Dia juga ingat ekstasi para orang suci bintang ketika mereka menukar teknik rahasia ini, dan ekspresi bangga di wajah orang yang menjual teknik rahasia tersebut kepada mereka. Jelas, pihak lain tidak menyangka bahwa mereka akan bersedia membayar harga tinggi untuk buku sampah seperti itu, dan mungkin akan sulit menemukan pengisap seperti itu. Bagi Xiaoping, tentu saja, dia tidak merasa terlalu emosional, karena dia memiliki sistem dan dapat menukar teknik rahasia yang lebih berharga kapan saja. Pertukaran teknik rahasia dari tanah suci Teichu hanyalah pelengkap, bukan bantuan yang tepat waktu. Tentu saja, dia tidak memahami nilai dari teknik rahasia ini. Tapi Corin berbeda, dia sangat jelas tentang makna dibalik teknik rahasia ini. Teknik rahasia sudah cukup untuk menghancurkan negara kuat di alam semesta. Obat suci sudah cukup untuk membuat banyak orang kuat menjadi gila, dan darah akan mengalir seperti sungai. Artefak suci sudah cukup untuk menekan nasib sebuah sekte. Tentu saja, tidak mudah untuk memasuki tanah suci Teichu. Bahkan di 900 juta dunia di alam semesta tengah, hanya segelintir manusia dari setiap dunia yang dapat memasuki tanah suci Teichu. Belum lagi planet yang tak terhitung jumlahnya di wilayah alam semesta lain, dan jumlah orang yang dapat memasuki tanah suci Teichu dan istana kegelapan sangat menyedihkan, dan tidak banyak orang yang dapat menikmati manfaat tersebut. Saat itu, para orang suci bintang juga dapat bergabung dengan tanah suci umat manusia seperti tanah suci Teichu. Masalahnya adalah dia telah bangkit dari awal yang sederhana, dan dia sombong dan sombong. Saat pertama kali bergabung, dia hanya bisa menjadi anggota pinggiran tanah suci Teichu. Bagaimanapun, dia tidak berasal dari tanah suci Teichu, dan hanya seorang kultifator tunggal. Tidak mungkin dia mendapatkan status setinggi itu begitu dia bergabung. Tanah suci Teichu sangat besar, dan terdapat banyak orang suci, namun kenyataannya, ada juga faksi. Oleh karena itu, dia ingin meningkatkan kekuatannya, dan ketika dia bergabung dengan tanah suci Teichu, dia akan segera menjadi anggota inti tanah suci Teichu. Dia tidak menyangka akan dibunuh oleh orang suci lainnya hanya karena memperebutkan harta karun. Apa yang harus aku beli? Siaping melihat harta karun itu dan sedikit kewalahan. Meskipun dia memiliki sejuta poin, yang sepertinya banyak, jika dia benar-benar ingin menghabiskan semuanya, itu hanya membutuhkan waktu sebentar. Untuk harta karun sesungguhnya, satu juta poin hanyalah setetes air dalam ember. Siaping, belilah tumbuhan tingkat keabadian itu, segera beli. Pada saat ini, Korin segera berteriak, dengan tumbuhan tingkat abadi ini, ia dapat segera meningkatkan kekuatan bintang secara signifikan. Ia dapat melintasi area biasa di alam semesta pusat, dan bahkan masuk jauh ke dalam zona mistik. 1981 Bentuk kehidupan tumbuhan tingkat abadi. Apa itu? Siaping mengedipkan matanya dan menatap Korin, sedikit bingung. Yang disebut tingkat keabadian adalah tingkat pertama dari para sage, yang juga merupakan tingkat di mana para sage bintang segudang berada pada saat itu. Mencapai tingkat ini setara dengan memiliki kekuatan keabadian dan mencapai umur panjang. Korin berkata dengan suara yang dalam. Tingkat pertama, apakah ada level kedua dan ketiga? Siaping bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja ada, tapi saya tidak tahu level selanjutnya apa. Tuan tua tidak memberitahuku saat itu. Korin mengungkapkan, dirinya juga belum begitu paham tentang level selanjutnya. Tampaknya beberapa informasi tentang sage dirahasiakan dengan ketat. Tanpa mencapai tingkat tertentu, seseorang tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Faktanya, meskipun dia mengetahuinya, itu tidak akan ada gunanya. Itu hanya akan membuat masyarakat kesal. Tapi ini tidak terlalu penting. Yang penting adalah kamu perlu menukar makhluk hidup tumbuhan tingkat abadi ini, Constellation Finn dan menggabungkannya dengan Myriad Stars. Nada suara Korin sangat bersemangat. Sejujurnya, Constellation Finn sangat cocok untuk Myriad Stars. Tuan tua mencoba menemukan Constellation Finn saat itu, tetapi dia tidak dapat menemukan jejaknya setelah mencari dalam waktu yang lama. Bisa menukarkannya di sini dengan mudah. Ini sungguh hebat. Memikirkan hal ini, Korin menjadi lebih emosional. Sesuatu yang tidak dapat ditemukan oleh tuan lamanya dalam hidupnya saat itu dapat ditukar dengan poin di Tanah Suci Taichu. Apa? Itu membutuhkan 700 ribu poin, dan itu hanya mayat. Siaping melihatnya dan langsung terkejut dengan harganya. Dia tidak menyangka bangkai makhluk hidup membutuhkan 700 ribu poin. Harganya sangat mahal. Dia melihat makhluk hidup khusus lainnya. Misalnya, makhluk hidup batu tingkat abadi membutuhkan 500 ribu poin, makhluk hidup logam tingkat abadi membutuhkan 600 ribu poin, dan mayat Constellation Finn tingkat abadi ini membutuhkan 700 ribu poin. Harganya juga cukup mahal. Beberapa mayat tingkat imortal bahkan lebih mahal, bahkan ada yang berharga jutaan poin. Mayatnya sudah cukup. Jika masih hidup, kamu tidak bisa menyatu dengannya. Lagi pula, itu adalah makhluk hidup tingkat abadi, setara dengan sage. Bahkan jika aku memberikannya kepadamu, kamu tidak akan bisa menyatu dengan mayat itu. Dia, kata Corin bersemangat. Bukannya aku tidak bisa menukarnya, tapi kenapa Constellation Finn ini sangat cocok? Siaping bertanya. Pohon anggur seribu bintang adalah bentuk kehidupan tumbuhan yang sangat unik di alam semesta. Ia hidup di kehampaan dan memakan planet-planet. Di zaman kuno, ia adalah binatang yang sangat menakutkan di alam semesta. Corin berkata dengan suara yang dalam, ketika ras manusia tidak begitu kuat, Constellation Finn membantai planet-planet di mana-mana. Ia memiliki seribu tanaman merambat, dan setiap tanaman merambat memiliki kemampuan untuk menelan sebuah planet. Serangannya sangat mengerikan. Saat pohon anggur muncul, rasanya seperti bintang jatuh. Musuh seringkali bahkan tidak mengetahui apa yang terjadi sebelum mereka ditembus. Jika itu adalah anggur seribu bintang peringkat abadi, maka itu akan menjadi lebih mengerikan. Orang bijak peringkat abadi biasa tidak akan menandinginya. Mereka bahkan mungkin terjebak dan dimakan. Faktanya, Tuan Tua telah menemukan jejak tanaman anggur seribu bintang beberapa kali, tetapi dia dipukuli hingga dalam kondisi yang menyedihkan dan tidak memiliki cara untuk menggabungkannya ke dalam pesawat luar angkasa. Pada titik ini, ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, jika bintang segudang bergabung dengan mayat tanaman anggur seribu bintang peringkat abadi, ia akan segera memiliki kemampuan tanaman anggur seribu bintang. Tidak hanya ia akan mampu menahan badai alam semesta yang kuat, namun juga mampu menahan badai alam semesta yang dahsyat. Pertahanan juga akan diperkuat. Pada saat yang sama, ia akan memiliki kekuatan ofensif yang kuat dari Tosan Starsfin, memiliki serangan dan pertahanan. Baiklah, kalau begitu ayo kita bertukar pikiran. Siaping dengan hati-hati memikirkannya dan setuju. Dia telah tinggal di Tanah Suci Teichu selama beberapa hari, jadi dia kurang lebih memahami alam semesta pusat. Dia tahu bahwa ada banyak sekali dunia kecil yang lahir di alam semesta tengah. Beberapa dunia sangat dekat, sementara dunia lainnya sangat jauh. Karena badai luar angkasa, formasi teleportasi spasial tidak berhasil dibentuk di alam semesta pusat. Oleh karena itu, jika seseorang ingin melakukan perjalanan ke dunia lain, mereka memerlukan pesawat luar angkasa tingkat SEIN. Hanya pesawat luar angkasa tingkat SEIN yang dapat dengan mudah menahan badai luar angkasa dan melakukan perjalanan ke dunia berbeda. Tentu saja, kebanyakan orang tidak memiliki pesawat luar angkasa kelas SEIN, jadi mereka hanya bisa menaiki alat transportasi eksklusif dari ras manusia. Jika seseorang memiliki pesawat luar angkasa pribadi, maka tentu saja mereka tidak perlu menaiki alat transportasi umum tersebut. Itu sangat nyaman, rasanya seperti memiliki mobil pribadi Anda sendiri. Pada saat ini, Siaping mengklik daftar pertukaran dan menukarnya dengan mayat immortal Reng Tousan Starsfin. Bip gelombang. Pertukaran berhasil. Dalam tiga menit, lubang cacing akan muncul di vila dekat Anda. Silakan aktifkan sistem pertahanan vila. Jangan menghalangi datangnya lubang cacing. Sebuah suara mekanis terdengar. Siaping menganggup dan segera mengendalikan komunikatornya untuk terhubung ke sistem vila. Dia untuk sementara mematikan sistem pertahanan. Ledakan gelombang. Tidak lama kemudian, lubang cacing hitam muncul di langit di atas vila. Tiba-tiba, sebuah benda besar jatuh dari langit dan menghantam tanah vila. Luar biasa, apakah teknologi teleportasi luar angkasa telah mencapai tingkat setinggi itu? Siaping kagum. Benda semacam ini yang bisa berteleportasi kemana saja dan kapan saja di dekat rumahnya menyelamatkan Tuhan yang tahu berapa banyak waktu. Itu benar, ini adalah tanaman rambat seribu bintang. Tanaman rambat seribu bintang yang merupakan makhluk hidup peringkat abadi. Korin segera melompat keluar dengan ekspresi sangat bersemangat. Dia benar-benar kagum pada tanah suci Teichu. Seperti yang diharapkan dari tanah suci umat manusia. Mayat peringkat imortal seperti itu bisa ditukar seperti membeli sayuran di pasar. Bahkan jika dia menukarnya, tidak ada yang bertanya mengapa, dan tidak ada yang bertanya. Seolah-olah dia menukar barang biasa. Ini tanaman anggur seribu bintang. Siaping menoleh dan menemukan tumbuhan besar tergeletak di tanah. Ada ribuan tanaman merambat hijau di tubuhnya, masing-masing panjangnya setidaknya satu kilometer. Tubuhnya sepertinya dikelilingi oleh bintik cahaya bintang dan tanda bintang yang tak terhitung jumlahnya. Itu misterius dan mendalam, memancarkan aura abadi yang menakutkan. Seolah-olah segumpal auranya dapat menghancurkan sebuah planet. Siapapun yang melihat mayat ini pasti kaget. Tidak ada yang tahu betapa menakutkannya makhluk hidup ini ketika masih hidup. Mengapa tanaman merambatnya sangat pendek? Siaping bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah binatang tak tertandingi yang mengamuk di alam semesta dan memakan planet. Panjangnya hanya satu kilometer, yang sama sekali tidak terlihat seperti binatang tingkat kosmik. Itu dikompresi, kata Corin. Tanaman merambatnya bisa memanjang dan memendek. Jika semuanya memanjang, panjangnya bisa ratusan ribu kilometer. Mereka bisa dengan mudah membungkus sebuah planet dan menghancurkannya seketika. Mayat ini bahkan tidak memiliki satu luka pun. Masih utuh. Ketika sapi hijau melihat mayat ini, bola matanya hampir keluar dari rongganya. Mengerikan sekali, saat tanaman anggur seribu bintang ini mati, hanya butuh sekejap hingga seluruh jiwanya lenyap. Siapa sebenarnya yang bisa membunuh tanaman anggur seribu bintang ini? Dia bisa melihat betapa mengerikannya keberadaan yang membunuh tanaman anggur seribu bintang dari mayat ini. Itu benar, tanaman anggur seribu bintang ini mati belum lama ini. Seharusnya tanaman itu dibunuh oleh seorang sage yang jauh melampaui peringkat imortal. Mungkin dia kebetulan lewat dan memukulnya sampai mati. 1983 Lalu bagaimana kita menggabungkan mayat Constellation Finn ke dalam pesawat luar angkasa? Siaping bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tidak ingin menghabiskan 700 ribu poin hanya untuk melakukan sesuatu yang tidak berguna. Jangan khawatir, serahkan padaku. Corin penuh percaya diri. Dia segera mengambil tindakan dan datang ke hadapan mayat Constellation Finn. Dia mengukir banyak susunan pembatas dan tulisan mendalam yang tak terhitung jumlahnya pada mayat tersebut. Setelah itu, dia melambaikan tangannya. Dan bintang segudang segera muncul di tanah kosong. Seketika, susunan pembatas yang terukir di tubuh Constellation Finn sepertinya beresonansi dengan susunan internal bintang segudang. Pada saat yang sama, mereka memancarkan sinar biru kebiruan dan bintik cahaya bintang seolah-olah ada banyak bintang yang berkelap-kelip di sekitarnya. Suara mendesing gelombang-gelombang. Tidak lama kemudian, seluruh Constellation Finn tampak hidup dan menimbulkan reaksi naluriah. Itu melilit seluruh bintang segudang seperti gurita. Pada saat ini, bintang segudang juga bergetar. Satu demi satu susunan pembatas beroperasi, dan tampaknya ada banyak bintang yang bergetar di kedalaman kapal, memancarkan sinar cahaya bintang biru satu demi satu. Bintang-bintang besar juga muncul di pesawat luar angkasa, berputar perlahan dan mendistorsi ruang. Mereka mengandung energi bintang yang tak terduga, seolah-olah sejalan dengan hukum cara kerja alam semesta. Gemuru Gelombang-gelombang Seluruh mayat Constellation Finn tampaknya telah mengalami perubahan yang luar biasa. Itu benar-benar meleleh dan berubah menjadi cairan hijau, perlahan menyatu menjadi bintang segudang. Tanaman merambat menyatu dengan setiap bintang di pesawat luar angkasa, dan cairan hijau perlahan berubah menjadi planet hijau. Keduanya perlahan menyatu menjadi satu. Pada saat ini, objek yang menyatu dengan miriat stars dan Constellation Finn tampaknya merupakan bentuk kehidupan yang istimewa. Ia terus menelan energi esensi dunia dan bahkan bisa merasakan energi bintang yang tak terhitung jumlahnya di kedalaman kehampaan. Di langit, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya bergetar, dan kekuatan bintang yang sangat besar ditarik dari alam luar, mengalir ke bintang segudang. Bintang-bintang sangat cemerlang. Seolah-olah seluruh villa telah berubah menjadi negara bintang, seperti dunia mitos. Itu benar-benar bisa menyatu. Mata Siaping membelalak tak percaya. Tentu saja bisa digabungkan. Ketika tuan-tua membangun pesawat luar angkasa ini, dia mengumpulkan sejumlah besar logam alam semesta khusus. Logam ini dapat menyatu dengan semua jenis makhluk hidup tumbuhan dan bahkan makhluk hidup logam. Kompatibilitasnya sangat baik. Corin dengan bangga berkata, Tunggu sampai Constellation Finn benar-benar menyatu dengan pesawat luar angkasa ini, maka pesawat luar angkasa ini juga akan menjadi pesawat luar angkasa mirip tumbuhan. Itu akan cukup untuk mengamuk di alam semesta pusat dan dengan mudah melintasi zona badai kosmik. Sayangnya tanaman anggur seribu bintang ini sudah mati, dan jiwanya telah hancur. Itu hanya dapat meningkatkan kekuatan kapal terbang untuk sementara sebanyak satu tingkat. Jika tanaman anggur seribu bintang masih hidup, kemungkinan besar ia akan menjadi kapal terbang abadi sejati, yang mampu menyerang dan bertahan. Hah! Tiba-tiba, Siaping merasakan pohon dunia di kedalaman lautan kesadarannya bergetar. Tampaknya ia merasakan aura abadi dari Constellation Finn, yang menarik perhatian pohon dunia. Wuss! Dalam sekejap mata, pohon dunia terbang keluar dari lautan kesadarannya. Cabang-cabang hijau bergoyang satu demi satu, memancarkan aura dunia dan energi kehidupan yang kaya. Dengan suara keras, cabang dan akar hijau mendarat di bintang dan energi asal yang sangat besar dari pohon dunia mengalir ke Constellation Finn. Seketika, tanaman rambat seribu bintang sepertinya telah terbangun dari dalam tubuhnya. Awalnya aura putih keabu-abuan dan mematikan. Tapi sekarang, seolah-olah ia telah dihidupkan kembali dari kedalaman kematian. Tidak, ini seharusnya bukan kebangkitan, tapi kehidupan baru. Bentuk kehidupan baru dari tanaman anggur seribu bintang telah lahir. Ini. Siaping tahu bahwa pohon dunia sangat mistis dan memiliki kemampuan untuk mencerahkan semua bentuk kehidupan tumbuhan. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa bahkan bangkai tanaman yang mati pun dapat diterangi oleh pohon dunia, menghidupkan kembali dan memiliki kehidupan. Apa yang telah terjadi? Corin juga tercengang. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Dia menemukan bahwa kecepatan Fusitousan Starsfin dan kapal terbang telah meningkat. Tidak, tidak sesederhana itu. Cairan hijau itu sepertinya memiliki kehidupan tersendiri karena terus menggeliat dan menyatu dengan setiap sudut kapal terbang. Mungkin sebaiknya tidak disebut melebur, melainkan melahap dan menyerap. Seolah-olah tanaman anggur seribu bintang telah benar-benar hidup dan melahap semua yang ada di kapal terbang itu dengan bersih, menganggapnya sebagai miliknya. Ini adalah tingkat perpaduan yang lebih dalam, perpaduan sejati antara manusia dan senjata. Sulit dipercaya. Meskipun Corin tidak tahu apa yang telah dilakukan Siaping, dia tahu bahwa transformasi seperti itu mengejutkan, tidak terbayangkan, dan tidak terbayangkan. Seluruh kapal terbang telah menyatu dengan makhluk hidup peringkat abadi, dan kinerja telah meningkat lebih dari seribu kali lipat. Sekarang, ia bahkan memiliki kesadaran hidup yang samar. Kelihatannya hanya sedikit, tapi dibandingkan beberapa saat yang lalu, itu hanyalah sebuah transformasi yang menggemparkan. Ini adalah kesempatan untuk evolusi. Kapal terbang peringkat bijak dengan kesadaran hidup dan tanpa kesadaran sama berbedanya dengan langit dan bumi. Setelah dimiliki, itu mewakili kemungkinan evolusi tanpa batas. Tanpanya, ia akan menjadi benda mati seumur hidupnya. Akan sangat sulit baginya untuk terus berkembang, dan pencapaian seumur hidupnya juga akan berakhir di situ. Anggur seribu bintang benar-benar hidup. Mungkinkah ia tidak mati? Sapi hijau itu juga tercengang. Ia juga merasakan perubahan pada tubuh tanaman rambat seribu bintang. Tanaman anggur seribu bintang yang awalnya mati total kini memancarkan kekuatan hidup yang agung. Seharusnya dia mati total, tapi siaping sepertinya telah melakukan sesuatu terhadapnya. Tampaknya dia sudah sadar dan hidup kembali. Kata Corin. Mendapatkan kembali kesadaran, bukankah itu berarti kebangkitan? Bisakah kemampuan membalikan hidup dan mati seperti ini benar-benar dilakukan? Sapi hijau tidak berani mempercayainya. Ini bukan kebangkitan, seharusnya kesadarannya kembali dari tanaman anggur seribu bintang. Itu harus dianggap sebagai generasi kedua dari tanaman anggur seribu bintang, keturunan dari generasi sebelumnya. Namun, untuk bisa menumbuhkan kembali kesadaran dari mayat, kemampuan ini terlalu menakutkan. Corin sangat terkejut. Rasanya keberadaan yang paling tak terbayangkan yang pernah dilihatnya mungkin adalah siaping. Meski selalu berada di sisinya, tidak pernah diketahui berapa banyak kartu truf yang dimilikinya. Dia tidak dapat diduga. Luar biasa, pohon anggur seribu bintang sekarang memiliki kesadaran. Meskipun jiwanya masih lemah sekarang, cepat atau lambat ia akan menjadi lebih kuat. Pada saat itu, bukankah kita akan memiliki makhluk hidup tumbuhan peringkat abadi yang sejati? Sapi hijau itu sangat bersemangat. Ia tahu bahwa mereka benar-benar mendapatkan emas kali ini. Menarik. Siaping menggunakan kemampuan pohon dunia untuk membiarkan tanaman anggur seribu bintang sadar kembali. Segera, tanaman anggur seribu bintang sepertinya membalas sejumlah besar kekuatan hidup, menuangkannya ke pohon dunia untuk membantu evolusinya. Keduanya saling melengkapi. Hulala gelombang. 1984. Beberapa hari kemudian. Fiuh! Siaping tetap tinggal di kediamannya dan menarik napas dalam-dalam. Matanya bersinar dengan cahaya kemasan menakutkan yang sepertinya mampu menembus kehampaan. Bahkan formasi pembatasan tidak dapat menghentikannya. Formasi pembatasan yang dalam dan misterius tampak muncul di kedalaman matanya. Mereka sepertinya terhubung dengan sungai neraka. Usaran air muncul dan sepertinya mampu melahap jiwa makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Tanpa ragu, garis keturunan gagak emas neraka di tubuhnya menjadi lebih kuat. Dia terus membangunkan jutaan sel. Pada saat yang sama, setelah beberapa hari budidaya pengasingan, melahap aura primordial tanah suci Teichu, dan menerima energi dari pohon anggur bintang tingkat abadi, kekuatan sihir dan budidaya siaping meningkat pesat. Sekarang, dia telah maju ke puncak alam transendensi. Dia hanya selangkah lagi untuk menerobos ke alam kesengsaraan guntur dan berdiri di puncak banyak manusia. Dia merasa sembilan rumah ungu miliknya dipenuhi dengan kekuatan sihir. Mereka sepertinya telah mencapai alam kesempurnaan. Semangat primordialnya juga sangat kuat. Dibandingkan dirinya beberapa hari yang lalu, dia setidaknya 20% lebih kuat. Dia terus berevolusi dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kekuatannya terus diperkuat. Jika orang lain melihat ini, rahang mereka pasti akan ternganga. Siaping sudah cukup kuat. Sekarang, dia sebenarnya 20% lebih kuat. Dia sama sekali tidak memberi jalan keluar kepada siapapun. Sepertinya langkah selanjutnya adalah alam kesengsaraan guntur. Aku ingin tahu seperti apa alam kesengsaraan guntur itu. Siaping memikirkannya dan memanggil sapi hijau untuk bertanya. Sapi hijau adalah roh artefak yang mengikuti orang-orang suci dan sangat berpengetahuan. Ia harus mengetahui segalanya tentang langkah budidaya selanjutnya. Adapun Korin, dia sedang melebur dan menempa bintang. Dia dengan hati-hati mengamati perpaduan antara bintang dan pohon anggur bintang. Dia tidak punya waktu untuk saat ini, jadi dia tidak mengganggunya. Namun, menurut spekulasi Korin, tanaman merambat bintang seharusnya bisa menyatu sepenuhnya dengan bintang dalam waktu sekitar satu bulan. Kemudian, dia akan bisa terbang bebas di wilayah biasa di alam semesta tengah. Dia menantikan perpaduan antara bintang dan pohon anggur bintang. Tuan, alam kesengsaraan guntur, seperti namanya, adalah alam tertinggi yang mengalami kesengsaraan guntur. Mendengar pertanyaan Siaping, sapi hijau segera menjawab, Maju ke alam ini berarti mencapai batas yang dapat dicapai manusia. Pada saat ini, seseorang dapat melihat Sungai Takdir dan memahami dirinya sendiri. Ia memberi tahu Siaping semua yang diketahuinya, karena nasibnya sekarang terkait dengan nasib Siaping. Semakin kuat Siaping, masa depannya akan semakin cerah. Sungai Takdir Siaping mengedipkan matanya dan menatap sapi hijau itu, tidak mengerti apa itu. Yang disebut Sungai Takdir adalah sungai khusus di bagian terdalam lautan kesadaran. Sapi hijau berpikir dengan hati-hati dan berkata dengan suara yang dalam, Ketika kamu melihat sungai ini, kamu dapat melihat nasibmu, umurmu, mengendalikan segala sesuatu tentang dirimu, dan mengetahui tubuhmu seperti punggung tanganmu. Bagi penganut Taoisme, itu adalah Sungai Takdir. Bagi umat Buddha, ini adalah lautan kepahitan. Bagi para malaikat, itu adalah Sungai Stix. Singkatnya, sistem budidaya yang berbeda memiliki ungkapan yang berbeda, namun semuanya mengarah pada tujuan yang sama. Ketika ia berbicara sampai pada titik ini, ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Hanya dengan menyeberangi sungai ini dan menyeberangi lautan kesengsaraan, seseorang dapat lepas dari lautan kesengsaraan, lepas dari tiga alam, memperoleh kekayaan besar, mencapai kebebasan besar, dan mencapai kesucian. Menyeberangi lautan kepahitan, jika demikian, mengapa hal itu memicu kesengsaraan petir? Siaping mengangguk sambil berpikir, tapi terus bertanya. Ini sangat sederhana. Sapi hijau berkata, setiap kali kamu menyeberangi lautan kesengsaraan, kamu akan memicu serangan balik dari asal mula alam semesta. Setelah menempuh jarak tertentu dan mencapai suatu tingkatan, asal mula alam semesta perlahan-lahan akan menimbulkan kesengsaraan petir. Ketika mencapai apada tingkat tertentu, kesengsaraan petir akan turun, oleh karena itu, yang mulia kesengsaraan petir akan mengalami tiga kesengsaraan petir, masing-masing lebih mengerikan dari yang sebelumnya. Tentu saja, ada juga banyak pemimpin kesengsaraan petir yang tidak dapat melintasi jarak berikutnya dari awal hingga akhir. Bahkan jika mereka ingin memicu kesengsaraan petir berikutnya, itu sangat sulit. Itu sangat emosional. Setelah hidup lama, secara alami ia tahu betapa sulitnya menyeberangi lautan kesengsaraan dan mencapai sisi lain. Jika itu benar-benar mudah, maka dunia akan dipenuhi oleh para saint. Mengapa sulit untuk dilintasi? Siaping menyipitkan matanya. Itu karena kekuatan untuk menyeberangi lautan kesengsaraan adalah roh esensi. Jika roh esensi tidak cukup kuat, akan sulit untuk bergerak satu inci pun di laut kesengsaraan. Sangat sulit bagi pemimpin kesengsaraan petir biasa untuk melakukannya. Melintasi jarak tertentu, setiap kali mereka maju, mereka perlu mengeluarkan banyak waktu dan energi. Kadang-kadang, mereka bahkan tidak mampu melintasi sepertiga jarak di akhir umur mereka. Sapi hijau memandang Siaping. Setelah mendengar ini, Siaping tiba-tiba menyadari. Dia juga memahami bahwa semua pemimpin kesengsaraan petir berharap dapat meningkatkan umur mereka. Itu karena semakin lama umur mereka, semakin tinggi peluang mereka untuk menyeberangi lautan kesengsaraan dan mencapai sisi lain. Kadang-kadang, beberapa puncak kesengsaraan petir dapat berhasil hanya dengan sedikit waktu lagi. Sapi hijau melanjutkan, tetapi sekali lagi, menyeberangi lautan kesengsaraan tidak berarti lebih baik memiliki roh esensi yang lebih kuat. Terkadang, jika Anda terlalu kuat, kekuatan lautan kesengsaraan juga akan meningkat. Jika itu terjadi, kamu akan terjebak di lautan kesengsaraan selamanya, tidak bisa melepaskan diri. Ia memandang Siaping dengan cemas, merasa bahwa jalan masa depan Siaping untuk menjadi orang suci penuh dengan kesulitan. Ini karena semangat esensi Siaping terlalu kuat. Akan sepuluh ribu kali lebih sulit baginya untuk menyeberangi lautan kesengsaraan dibandingkan yang lain. Faktanya, banyak ahli mengerikan yang terjebak dalam kesengsaraan petir. Mereka tidak dapat menerobos sampai mereka meninggal karena usia tua. Terkadang, menjadi terlalu kuat juga merupakan semacam belenggu. Siaping tidak mengkhawatirkan hal ini. Meskipun itu adalah belenggu, setelah menerobos, dia pasti akan jauh lebih kuat dari orang suci biasa. Para saint yang mengambil jalan pintas mungkin adalah saint yang paling lemah. Mereka tidak akan bisa berkembang setelah bertahun-tahun. Dari sudut pandang ini, para orang suci itu mungkin akan menyesal mengambil jalan pintas hanya untuk menyadari bahwa itu bukanlah jalan pintas sama sekali. Itu adalah jalan buntu, jurang yang dalam. Dia terus bertanya, apa yang akan terjadi setelah melompat keluar dari lautan kesengsaraan. Setelah kamu melompat keluar dari lautan kesengsaraan dan mencapai sisi lain, kamu akan dapat terbang bebas di langit dan melompat bebas di laut. Kamu sudah melompat keluar dari sungai takdir dan benar-benar dapat mengendalikan nasibmu sendiri dan lepas dari belenggu takdir. Pada saat itu, kamu akan menjadi orang suci, orang suci yang abadi. Sapi hijau berkata dengan penuh semangat, setelah melompat keluar dari lautan kesengsaraan, roh esensimu akan berubah menjadi sedikit roh sejati. Seluruh tubuhmu akan menjadi keberadaan abadi dan memperoleh umur panjang. Bahkan jika tubuhmu hancur berkeping-keping, seperti selama hanya ada satu sel yang tersisa, Anda dapat menghidupkannya kembali. Ini adalah teror seorang suci. Mereka memiliki tubuh yang abadi. Itu adalah dunia yang tidak akan pernah bisa dibayangkan oleh manusia. Bahkan jika kamu diledakkan berkali-kali oleh meriam pemusnahan planet, kamu tidak akan mati dan tidak akan terluka. Ketika Anda mencapai rana ini, Anda sebenarnya sudah melepaskan diri dari belenggu ras dan kehidupan Anda. Mereka sudah menjadi ras lain. Mereka bisa disebut perlombaan panjang umur. 1985 Ya, Dumbo kecil sudah bangun. Siaping sedang mendiskusikan masalah budidaya dengan Green Ox. Tiba-tiba, dia merasakan aura familiar dan kuat datang dari ruang Mountain River Pearl, hampir memenuhi seluruh ruang. Aura ini dipancarkan oleh Little Dumbo. Namun, saat dia tidur, dia sangat pendiam. Sekarang setelah dia memancarkan aura ini, sesuatu pasti telah terjadi, atau dia akhirnya memurnikan sejumlah besar energi jiwa dan terbangun dari tidurnya. Suara mendesing. Sosok Siaping melintas dan segera memasuki ruang Mountain River Pearl, tiba di tempat Little Dumbo sedang tidur. Kakak laki-laki. Dia baru saja tiba ketika dia melihat Little Dumbo, yang telah bangun, keluar dari cangkang telur. Tubuhnya dikelilingi oleh aura unik, seolah-olah dia adalah sebuah dunia. Tampaknya ada banyak pola hukum di permukaan tubuhnya, agak mirip dengan pola hukum yang dilihatnya di celah spasial ketika ia datang ke sentral kosmos, tak terduga. Apakah kamu maju ke alam sage? Siaping bertanya dengan heran. Jika Little Dumbo benar-benar maju ke alam sage, maka dia akan memiliki pembantu peringkat abadi. Bantuan seperti itu tidak terbatas. Belum. Mendengar ini, Little Dumbo menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia belum maju ke alam sage. Namun, dia telah mencapai puncak alam bencana guntur dan hanya selangkah lagi untuk maju ke alam sage. Selangkah lagi, apa sebenarnya itu? Siaping bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika dia bisa menyelesaikan masalah ini, Little Dumbo mungkin bisa segera naik ke peringkat imortal. Aku juga tidak begitu yakin, hanya sedikit saja. Kata Dumbo kecil dengan serius. Siaping tidak terkejut karena Little Dumbo tidak mengerti. Bagaimanapun juga, Little Dumbo hanyalah seorang gaya yang belum lama dilahirkan, dan tidak begitu paham tentang banyak ilmu kultivasi. Faktanya, kecepatan budidaya Little Dumbo sangat cepat sehingga telah melampaui banyak gaya. Gaya normal harus hidup miliaran tahun untuk mencapai alam seperti itu. Lagipula, gaya normal sangat malas dan akan diam di tempat tanpa bergerak, hanya mengandalkan naluri mereka untuk berkultivasi. Tentu saja, mereka tidak rajin seperti Little Dumbo dan mendapat bantuan Siaping. Saya tahu apa yang terjadi. Saat ini, Corin muncul di depan Siaping. Corin, kenapa kamu ada di sini? Apakah Anda tidak mengamati kemajuan fusi pesawat luar angkasa? Tanya Siaping. Corin melambaikan tangannya. Alasan kenapa saya datang ke sini adalah karena saya merasakan gaya sudah bangun. Sejujurnya, saya kurang lebih memahami situasinya. Saat itu, untuk mengasuhnya menjadi gaya peringkat suci, tuan tua menghabiskan banyak upaya. Oh, mungkinkah dia tidak memiliki cukup energi jiwa? Siaping memandang Corin. Tidak, energi jiwa di tubuhnya lebih dari cukup. Alasan mengapa gaya belum naik ke peringkat abadi adalah karena dia kekurangan energi asal dunia. Corin berkata dengan suara yang dalam, jika gaya yang telah hidup lebih dari satu miliar tahun, karena pertumbuhannya sendiri, selama roh primordialnya mencapai tingkat tertentu, dia secara alami dapat maju. Karena setelah sekian lama, jangka waktu pertumbuhan, sumber dunia di dalam tubuhnya sebenarnya cukup lengkap. Namun laju pertumbuhan Dumbo terlalu cepat, dan waktunya sangat singkat. Hal ini juga menyebabkan asal dunia di tubuhnya tidak mencukupi, jadi ini juga mencegahnya untuk maju ke Saint-Tier Gaya. Dia tidak pernah mampu menerobos. Lalu bagaimana kita mengatasi masalah ini? Siaping ingin tahu solusinya. Sederhana sekali. Temukan asal dunia dalam jumlah besar untuk dimakan gaya, maka masalah ini secara alami akan terpecahkan. Corin berkata, adapun cara menemukan asal dunia, solusinya sebenarnya ada di alam semesta pusat. Di wilayah alam semesta ini, dunia baru dilahirkan, dipelihara, dan dihancurkan setiap saat. Jika kita dapat menemukan dunia-dunia kecil yang baru lahir dan menjara energi asal dunia dari dunia-dunia ini untuk dimakan gaya, maka gaya secara alami akan menerobos kemacetan dan maju dengan cepat. Faktanya, alasan mengapa saya begitu ingin meningkatkan kemampuan multistar dan membiarkannya bepergian kemanapun di sentral universe bukan tanpa pertimbangan ini. Ia menunjukkan ekspresi bangga, menunjukkan bahwa ia memiliki mutiara kebijaksanaan di tangannya dan sedang menyusun strategi. Green Ox mengertakan giginya, melihat tampang angku kucing ini, ia ingin meninjunya. Apa yang berpura-pura di sini? Jadi begitu. Siaping mengangguk, tetapi saya punya satu hal yang sangat aneh. Dumbo kecil juga dianggap berada di alam kesengsaraan petir. Mengapa dia tidak menghadapi kesengsaraan petir ketika dia menerobos? Apakah dia tidak perlu mengatasi kesengsaraan? Dia merasa hal ini sangat aneh? Tentu saja tidak. Ras gaya adalah makhluk dari alam suci alam, atau lebih tepatnya, mereka sendiri adalah eksistensi tertinggi yang lahir dari hukum asal-usul alam semesta. Mereka telah lama dikenali oleh asal-usul alam semesta. Terobosan mereka adalah masalah tentu saja, sama seperti pertumbuhan manusia, sehingga tidak akan menimbulkan reaksi balik dari asal-usul alam semesta. Korin menjelaskan. Siaping terdiam. Mengapa kesenjangan antar makhluk begitu besar? Mereka sangat ingin menjadi orang suci, dan mereka juga harus mengalami tiga bencana dan sembilan kesengsaraan. Ini penuh dengan kesulitan. Namun, ras gaya lahir seperti ini. Mereka dikenali oleh asal-usul alam semesta saat lahir dan dipromosikan menjadi orang suci. Mereka bahkan tidak perlu melampaui kesengsaraan petir. Benar-benar tidak tahu malu. Bip-bip gelombang. Saat ini, komunikator Siaping berdering. Itu adalah Wei Liangsheng. Saudara Wei, ada apa? Siaping terhubung ke komunikatornya dan bertanya dengan lugas. Saudara Siaping, saya tidak tahu apakah Anda tertarik untuk menerima misi. Hadiah misinya cukup besar, tetapi sedikit berbahaya. Wei Liangsheng menyatakan tujuan panggilannya. Misi, misi apa? Siaping secara alami tahu bahwa Tanah Suci Teichu akan mengeluarkan banyak misi, seperti misi budidaya, misi perlindungan, misi pembunuhan, misi pengumpulan, dan sebagainya. Menyelesaikan setiap misi akan memberikan sejumlah besar poin. Setiap murid Tanah Suci Teichu akan dengan gila-gilaan menerima misi untuk mendapatkan poin, sehingga mereka dapat memperoleh sumber daya budidaya dalam jumlah besar. Misi untuk memperjuangkan dunia kecil Wei Liangsheng segera berkata, baru-baru ini, sebuah dunia kecil telah lahir. Konon dunia ini baru dan mengandung banyak sumber daya, ditemukan oleh beberapa ahli umat manusia. Namun, master dari ras lain juga menemukan dunia ini, dan kedua belah pihak mengalami konflik dan perang yang sengit, jadi mereka meminta bantuan dari Tanah Suci Teichu, berharap mengirim beberapa master untuk membantu. Imbalan untuk misi ini sangat besar. Poin dibagikan sesuai dengan jumlah kontribusi. Bahkan hanya dengan mengikuti misi saja sudah memberikan 100 poin. Jika Anda memberikan kontribusi besar, Anda bisa mendapatkan setidaknya 1000 hingga 10.000 poin. 1986 Berjuang demi dunia Siaping berkedip, ini adalah kejadian sehari-hari di sentral kosmos. Bagaimanapun, sumber daya adalah segalanya. Setiap dunia baru mewakili sumber daya yang sangat besar. Setiap ras ingin menjadi lebih kuat, jadi mereka harus menempati sumber daya sebanyak mungkin dan dunia sebanyak mungkin. Oleh karena itu, setiap kali dunia baru lahir, akan terjadi konflik yang sangat hebat dan kematian serta cedera yang tak terhitung jumlahnya. Inilah sebabnya alam semesta tengah juga dikenal sebagai zona perselisihan 10.000 ras. Demi mendapatkan dunia lain, selalu terjadi pertumpahan darah dan perang ras. Apakah seorang sage akan mengambil tindakan? Siaping khawatir tentang hal ini. Jika seorang sage mengambil tindakan, maka mereka hanya akan mengirim diri mereka sendiri menuju kematian. Tidak ada orang suci yang akan mengambil tindakan. Menurut aturan konvensi ras segudang, hanya manusia fana di bawah level orang suci yang diperbolehkan berkompetisi di wilayah biasa. Orang suci tidak diperbolehkan mengambil tindakan. Jika mereka melanggar aturan, maka ras segudang akan mengusir mereka. Wei Liangsheng mengindikasikan bahwa sage pasti tidak akan menyerang di area biasa. Ini karena ancaman yang dimiliki oleh seorang saint terlalu besar. Begitu mereka bergerak, mereka akan memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Bagaimana manusia bisa bertahan melawan mereka? Faktanya, di era primordial, para sage masih bertarung tanpa malu-malu. Namun kemudian, ras segudang menyadari bahwa jika mereka terus bermain seperti ini, orang-orang biasa mungkin akan mati semua. Terlebih lagi, pertarungan antar sage sangat menakutkan. Itu akan menyebabkan dunia hancur satu demi satu. Hal ini tidak menguntungkan mereka sama sekali, dan malah banyak orang yang meninggal. Setelah bertahun-tahun berkompromi, mereka juga mencapai kesepakatan. Para orang suci di distrik biasa tidak dapat mengambil tindakan, dan hanya manusia biasa yang dapat memperjuangkannya. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah, mereka harus mengakuinya. Satu-satunya tempat yang bisa diperebutkan oleh seorang sage adalah zona mistik. Ini karena dunia yang lahir di zona mistik tidak dapat dihancurkan bahkan oleh seorang sage. Jika tidak berhati-hati, mereka bahkan bisa mati. Jika kita berjuang demi dunia, bagaimana kita bisa dianggap berhasil? Siaping bertanya dengan rasa ingin tahu. Sederhana saja, temukan asal-muasal dunia ini, lalu gabungkan dengan jimat komando umat manusia. Dengan begitu, dunia ini akan menjadi bagian dari sistem perang umat manusia, dan menjadi dunia kita. Wei Liangsheng berkata dengan sungguh-sungguh, Faktanya, siapapun yang pertama kali menyatu dengan asal-usul dunia akan bisa mendapatkan dunia ini. Tidak ada orang lain yang boleh memperjuangkannya. Ini juga merupakan aturan dari segudang ras. Namun, sebelum mereka menyatu dengan asal dunia, ras manapun berhak memperjuangkan dunia ini. Tidak peduli berapa banyak orang yang meninggal, tidak masalah, asalkan harganya sepadan. Asal dunia. Setelah mendengar ini, jantung siaping berdetak kencang. Dia baru saja memikirkan tentang bagaimana menemukan asal dunia untuk dimakan dumbo dan maju ke alam suci. Misi ini bagus. Ini memberinya kesempatan untuk menjelajahi asal-usul dunia. Bagaimana menurutmu? Apakah Anda tertarik untuk bergabung dengan kami? Kata Wei Liangsheng. Mengapa kamu mengundangku? Siaping bertanya. Wei Liangsheng berkata langsung, karena terlalu banyak orang yang ingin berpartisipasi dalam misi ini, bahkan murid batiniah. Jika Anda tidak memiliki kekuatan yang cukup, Anda tidak memiliki kualifikasi untuk menerima misi ini dan akan tersingkir di titik. Jika Saudara Xia dapat mengambil tugas ini bersama kita, saya yakin kita dapat membentuk tim yang kuat, dan Tanah Suci Tai Chu juga akan mengakui kekuatan kita. Dia mengatakannya dengan sangat belak-belakan. Dia ingin menggunakan kekuatan dan reputasi siaping untuk menerima misi ini. Baiklah, tidak masalah sama sekali. Aku akan menerima misi ini. Siaping melambaikan tangannya. Tidak masalah sama sekali. Dia juga ingin melihat apa yang disebut asal dunia. Ini terkait dengan budidaya gaya di masa depan, jadi ini sangat penting. Selain itu, ia juga merasa bahwa World Origin Energy sepertinya memberikan manfaat yang besar baginya, sehingga ia tidak boleh melewatkan kesempatan ini untuk memperluas wawasannya. Besar. Setelah mendengar persetujuan Siaping, Wei Liangsheng berkata dengan penuh semangat, Saudara Xia, karena urgensi misi ini, kami harus berangkat satu jam lagi. Silakan datang ke alun-alun umum kota Grinjade, kami akan segera berangkat. Karena ini adalah misi yang mendesak, mereka harus berangkat secepatnya. Bagaimanapun, ini adalah misi untuk memperjuangkan dunia. Jika mereka pergi lebih lambat, pertarungan pasti sudah berakhir. Baiklah. Siaping mengangguk. Satu jam kemudian, Siaping datang ke alun-alun umum kota Grinjade. Pada saat ini, Wei Liangsheng dan para jenius lainnya dari alam semesta timur semuanya telah tiba. Mereka semua telah maju ke alam kesengsaraan guntur. Setelah hari-hari berkultivasi ini, dengan bantuan sumber daya tanah suci Teichu, para jenius dari alam semesta timur yang awalnya berada di puncak alam transendensi semuanya telah membuat terobosan. Saudara Xia, Wei Liangsheng segera melihat Siaping dan buru-buru menyapanya. Saudara Wei, saya tidak menyangka kamu akan maju begitu cepat. Ini benar-benar tidak terduga. Siaping memandang Wei Liangsheng dan yang lainnya. Kamu terlalu baik, Saudara Xia. Ini hanyalah hasil dari persiapan yang baik. Bagaimana bisa dibandingkan dengan penampilanmu yang menakjubkan? Juga, untuk berpartisipasi dalam misi ini, Anda setidaknya harus berada di alam kesengsaraan guntur. Alam transendensi tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Wei Liangsheng berkata dengan rendah hati. Meskipun dia juga sangat bangga pada dirinya sendiri, itu tidak seberapa dibandingkan dengan pencapaian Siaping. Meskipun dia telah maju ke tahap awal alam kesengsaraan guntur, masih mustahil baginya untuk menantang murid sekte dalam tanah suci Teichu, apalagi sekelompok besar dari mereka. Jadi, saya juga tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Siaping bertanya. Wei Liangsheng melambaikan tangannya. Tidak, 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 reputasi Saudara Xia telah lama tersebar ke seluruh tanah suci Teichu. Meskipun Anda tidak berada di alam kesengsaraan guntur, Anda lebih kuat dari mereka. Para tetua tahu bahwa Anda berpartisipasi, jadi tidak ada yang menghentikan Anda. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Pada saat ini, sosok-sosok segera terbang dari langit. Mereka semua adalah murid tanah suci Teichu. Ada total 13 tim, masing-masing beranggotakan lebih dari selusin orang. Mereka semua mendarat di lapangan umum. Mereka segera memperhatikan Wei Liangsheng dan yang lainnya. Tiba-tiba, seorang pria kekar dengan rompi merah mengerutkan kening dan berteriak. Apa yang terjadi? Bukankah mereka bilang pemilihan tim kali ini sangat ketat? Ini adalah misi pembunuhan bagi dunia, dan sekarang beberapa murid baru yang baru saja memasuki tanah suci Teichu ikut serta. Apakah kamu bercanda? Apakah Anda meminta mereka untuk menyeret kami ke bawah? Apakah Anda meminta kami menjadi pengasuh dan mengawal mereka? Dia sangat tidak puas, merasa Wei Liangsheng dan yang lainnya menyeret mereka ke bawah. Bagaimanapun juga, ini adalah alam semesta tengah, di mana jumlah ahlinya sama banyaknya dengan jumlah awan. Alam kesengsaraan guntur bukanlah apa-apa. Mereka hanyalah semut yang sedikit lebih besar, dan mereka tidak boleh sombong sama sekali. Terlebih lagi, dalam Perang Dunia dan Perang Ras, jika seseorang tidak cukup kuat, dia akan terbunuh dalam sekejap. Secara umum, murid baru tidak diperbolehkan berpartisipasi dalam misi semacam itu, karena itu setara dengan bunuh diri. Ada apa? Kamu punya masalah jika aku berpartisipasi dalam misi ini, dan kamu sangat tidak puas denganku. Apakah kamu ingin berdebat denganku? Siaping melirik pria kuat berjubah merah itu. Sial, sebenarnya ada murid baru di alam transendensi. Sial, dia benar-benar mengira kita adalah babysitter. Bagaimana para tetua memeriksa kualifikasinya? Mereka membiarkan hambatan ini berpartisipasi. Apakah dia mencoba mendapatkan poin? Bagaimana dia mendapatkan masuk melalui pintu belakang? 1987. Saudara Li, jangan impulsif. Seseorang di sebelahnya melihat Siaping, dan ekspresinya segera berubah. Jelas sekali, dia mengenali Siaping. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung menyambar pria berotot berompi merah itu. Dia merasa segalanya menjadi tidak terkendali, dan dia tidak bisa membiarkan pria berotot ini terus mengadili kematian, karena dia tidak akan menyakiti orang lain dan dirinya sendiri. Saudara Pan, mengapa kamu menarikku kembali? Apakah karena bocah ini memiliki latar belakang yang membuatmu takut? Beraninya bocah generasi kedua yang kaya bertindak begitu arogan di tanah suci Teichu. Setiap orang di sini memiliki latar belakang yang kuat. Beraninya orang ini sombong. Melihat ekspresi wajah temannya, pria berotot dengan rompi merah itu semakin marah. Dia mengira temannya takut dengan latar belakang bocah ini dan takut padanya. Yang paling dia benci dalam hidupnya adalah mereka yang memanfaatkan kekuatannya untuk menindas orang lain. Seolah-olah mereka mengira hanya karena mereka memiliki ayah yang baik, mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan dan tidak ada yang dapat melakukan apapun terhadap mereka. Saat itu, pacarnya telah dicuri oleh generasi kedua yang kaya, dan dia telah dihianati. Bahkan sekarang, dia masih menyimpan dendam dan membenci para bajingan dengan latar belakang superior itu. Tidak, Saudara Li, orang ini adalah Siaping. Rekannya berkata dengan suara rendah. Apa, Siaping? Pria dari alam semesta timur yang menyebabkan begitu banyak masalah di istana surgawi dan menyebabkan begitu banyak murid batin. Mendengar hal itu, pria kekar rompi merah itu langsung kaget. Sejujurnya, dia baru saja keluar dari budidaya tertutupnya, jadi dia tidak tahu banyak tentang apa yang terjadi di Tanah Suci Taichu. Namun betapapun bodohnya dia, dia telah mendengar bahwa ada murid baru yang luar biasa di Tanah Suci Taichu. Begitu dia memasuki Tanah Suci Taichu, dia menyebabkan begitu banyak masalah sehingga banyak murid Tanah Suci Taichu tidak berani keluar. Pada akhirnya, tetua itu keluar sendiri untuk menenangkan orang ini. Kalau tidak, siapa yang tahu masalah apa yang akan dia timbulkan? Banyak murid Tanah Suci Taichu yang sangat membenci orang ini, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Bagaimanapun, mereka tidak sekuat dia, dan ini adalah Tanah Suci Taichu, jadi mereka tidak bisa menggunakan latar belakang mereka untuk menindas orang lain. Tapi dia tidak menyangka akan bertemu dengan murid baru yang legendaris begitu dia menerima tugas, dan dia memprovokasi dia begitu dia tiba. Ya, itu orangnya, menurutku sebaiknya kamu tidak terlalu sombong. Jika dia menangkapmu, kamu akan mendapat masalah besar, rekannya buru-buru memperingatkannya. Sejujurnya, alasan dia begitu takut pada Siaping adalah karena dia adalah salah satu orang yang dikalahkan oleh Siaping. Dia telah dikalahkan dalam satu gerakan, dan itu masih segar dalam ingatannya. Dia sangat takut, dan hal itu meninggalkan bayangan di hatinya. Dia hanya mahasiswa baru, entah dia sehebat itu atau tidak, dia mungkin hanya sesumbar. Pria berjubah merah berkata dengan perasaan bersalah. Dia masih keras kepala seperti biasanya. Sebelum dia selesai, Siaping berdiri dan meraih bahu pria berjubah merah. Kamu terlihat sangat tidak puas dengan keikut sertaanku dalam misi ini. Kamu bahkan mengatakan bahwa aku menahanmu. Bagaimana tepatnya aku menahanmu? Bisakah kamu memberitahuku semuanya secara detail? Siaping berkata dengan suara nyaring. Ledakan. Segera, pria berjubah merah itu merasakan aura menakutkan dari tubuh Siaping. Seolah-olah ruang itu sendiri telah membeku, dan seolah-olah dewa dunia bawah sedang menatapnya tanpa ekspresi dari belakang. Semua sel di tubuhnya mengeluarkan peringatan keras, seolah-olah dia telah menjadi sasaran dewa dunia bawah. Bahkan tulangnya pun gemetar. Meskipun dia adalah manusia maha kuasa di tahap tengah alam kesengsaraan petir, alam yang lebih tinggi dari anak sebelumnya, dia tetap tidak merasa aman. Seolah-olah dia akan berubah menjadi abu dengan satu serangan telapak tangan. Perasaan ini sangat kuat, seolah-olah dia telah menjadi sasaran binatang purba. Butir-butir keringat sebesar kacang menetes dari keningnya. Saat ini, dia bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Orang-orang di sekitarnya juga merasakan aura yang sangat menindas ini. Mereka tidak berani berbicara sembarangan, dan mau tidak mau mereka mundur selangkah, takut mereka akan terseret ke dalam kekacauan ini. Melihat situasi ini, pria rompi merah pun geram. Efcek, mereka semua bajingan yang tidak punya rasa kesetiaan. Tak satu pun dari mereka dapat diandalkan pada saat-saat kritis. Lebih baik mengandalkan diri sendiri daripada orang lain. Uhuk-uhuk. Pada saat ini, seorang tetua berjubah putih turun dari langit. Dia terbatuk dan berkata, Baiklah, Xiaoping, mari kita akhiri ini di sini. Jangan menggertak kakak laki-lakimu. Elder, saya hanya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepadanya. Bagaimana saya menindasnya? Xiaoping berkedip. Pria berompi merah itu sangat marah hingga hampir pingsan. Bagaimana pertanyaannya? Ini adalah sebuah ancaman. Tidakkah Xiaoping melihat bahwa orang-orang di sekitarnya terlalu takut untuk berdiri bersamanya? Jika dia benar-benar ingin bertanya, dia tidak akan bersikap seperti ini. Dia jelas-jelas berbohong melalui giginya. Di saat yang sama, dia merasa sangat sedih. Dia adalah murid dalam tanah suci Taichu, dan kakak laki-laki senior yang beberapa tahun lebih tua dari anak ini. Bagaimana dia bisa diintimidasi? Apakah ada keadilan di dunia ini? Baiklah, berhentilah main-main. Kamu sangat terkenal di tanah suci Taichu. Jangan kira aku tidak mengenalmu. Penatua berjubah putih memandang Xiaoping dengan marah. Saya tidak tahu kalau saya begitu terkenal. Xiaoping tampak bangga. Sudut mulut orang tua itu bergerak-gerak. Menjadi terkenal belum tentu merupakan hal yang baik, terutama jika hal itu terkenal buruk. Dia melambaikan tangannya dan berkata, Baiklah, kali ini kalian semua berpartisipasi dalam pertempuran untuk dunia, jadi tidak perlu membuang waktu di sini. Cepat naik pesawat luar angkasa, batu, dan pergi untuk menyelamatkan. Ini waktu, kita harus merebut dunia ini. Ya, mendengar ini, semua orang menjadi serius. Memang itulah yang terjadi. Meskipun dunia baru masih dalam keadaan seimbang antara ras manusia dan ras lain, dan hampir tidak dapat bertahan selama beberapa hari, siapa yang tahu berapa lama dunia ini akan bertahan? Tapi siapa yang tahu berapa lama itu akan bertahan? Jika bala bantuan musuh tiba lebih dulu, maka dunia akan menjadi milik musuh, dan mereka akan datang ke sini dengan sia-sia, dan semua usaha mereka akan sia-sia. Siaping juga melepaskannya. Lagi pula, dibandingkan dengan asal-usul dunia, pertengkaran dengan pria kekar berbaju merah hanyalah masalah kecil. Merasakan tangan Siaping telah pergi, pria kekar dengan rompi merah itu segera menghela nafas lega. Dia merasa seperti baru saja lolos dari mulut harimau. Dia sangat beruntung. Boom gelombang-gelombang. Segera setelah dia selesai berbicara, sebuah pesawat ruang angkasa berwarna putih keperakan turun dari langit. Seluruh tubuhnya sepertinya terbuat dari batu, dan tidak bisa dihancurkan. Tampaknya ada rune batu padat yang muncul di permukaannya, seolah-olah tidak ada kekuatan yang dapat menghancurkan pesawat luar angkasa ini. Itu sekokoh batu. Siaping dapat merasakan bahwa meskipun dia menyerang dengan kekuatan penuhnya, dia mungkin tidak dapat meninggalkan bekas di pesawat luar angkasa ini. Ini karena pesawat luar angkasa ini memancarkan aura abadi, seolah-olah telah diresapi dengan makhluk hidup batuan tingkat abadi. Lanjutkan. Penatua berjubah putih melambaikan tangannya. Wuss. Detik berikutnya, Siaping dan yang lainnya segera diselimuti oleh energi yang tak tertahankan, dan mereka langsung memasuki pesawat ruang angkasa, batu. Krok akan berangkat. Perkiraan tiba dalam tiga hari. Suara mekanis segera terdengar dari dalam pesawat luar angkasa. Boom gelombang-gelombang. 1988. Tiga hari kemudian. Batuan terus berlayar, melewati lapisan badai spasial yang tak terhitung jumlahnya sebelum akhirnya mendekati tujuannya. Siaping akhirnya mengerti mengapa Central Universe begitu berbahaya dan membutuhkan pesawat ruang angkasa Sain Level untuk melewatinya. Itu karena ada badai spasial di mana-mana di alam semesta ini. Jika tidak, ruang dimensional akan muncul dan mengeluarkan energi dimensional dalam jumlah besar, membentuk gelombang energi. Ini jauh lebih berbahaya daripada kekosongan alam semesta. Wilayah lain di alam semesta hanyalah wilayah vakum. Pesawat luar angkasa biasa dapat melakukan perjalanan ke sana, tetapi alam semesta tengah penuh dengan badai semacam itu. Orang biasa pada dasarnya tidak punya cara untuk bertahan hidup dalam kekosongan alam semesta. Satu-satunya tempat yang aman adalah cabai kecil di alam semesta tengah. Dunia ini seperti oasis di gurun pasir, melindungi semua makhluk hidup. Saya Zuo Yang Dong, murid batin. Saya beberapa tahun lebih tua dari kalian semua, jadi saya memenuhi syarat untuk berbicara. Saat ini, seorang pria parubaya berjubah hijau berdiri. Sebelum kita sampai di tempat tujuan, saya, Zuo Yang Dong, ingin menyampaikan beberapa patah kata. Ini adalah tindakan pencegahan agar misi kita tidak gagal dan dunia ini akan diambil alih oleh ras lain. Menurut intelijen kami, kami akan pergi ke suatu tempat bernama Durian World. Ini adalah dunia baru yang lahir belum lama ini. Tidak banyak makhluk asli di sana, namun sangat kaya akan sumber daya dan energi roh. Cocok untuk ditinggali manusia. Sayangnya, saat kami manusia petualang menemukan dunia baru ini, kami juga ditemukan oleh makhluk kuat dari ras lain. Kedua belah pihak bertempur dan masih menemui jalan buntu, sehingga mereka meminta bantuan dari Tanah Suci Teichu. Menurut informasi saat ini, bala bantuan pihak lain belum tiba, jadi kami masih dalam keadaan seimbang. Tidak ada lagi perang, dan tidak ada yang bisa berbuat apapun terhadap satu sama lain. Tapi karena semuanya sudah berakhir, kita tidak tahu apakah ras-ras itu telah mengirimkan makhluk kuat untuk menyergap kita. Kita harus berhati-hati, kalau tidak kita semua akan musnah. Dia melirik keselusin tim yang hadir. Saudara Zuo, jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Jangan bertele-tele, kami semua mengerti. Seseorang berteriak. Oke, karena kamu berterus terang, aku akan mengatakannya secara langsung. Zuo Yang Dong berkata dengan suara rendah, misi ini sangat berbahaya. Tidak ada yang tahu berapa banyak makhluk kuat yang dikirim oleh pihak lain, jadi kita harus bersatu dan tidak tercerai-berai. Jika tidak, kita pasti akan dikalahkan satu per satu. Jadi, saya ingin memilih seseorang untuk menjadi pemimpin sementara dan membuat semua orang mendengarkan perintahnya. Dengan begitu, kita akan lebih mudah menyelesaikan misinya. Oh, apa rencanamu, kakak senior Zuo? Wei Liangsheng juga merasa bahwa seekor ular tidak mungkin hidup tanpa kepala. Seseorang harus menjadi bos untuk menyatukan kekuatan semua orang. Rencanaku sangat sederhana, kita akan dibagi menjadi dua. Zuo Yang Dong berkata, satu tim akan berada di tempat terbuka, menuju untuk memperkuat musuh dan melenyapkan mereka yang menghalangi. Tim lainnya akan berada dalam kegelapan, bersembunyi di kegelapan dan menunggu saat penting untuk membunuh mereka. Keluar dan rebut energi asal dunia. Tidak buruk, satu dalam terang dan satu dalam gelap, satu palsu dan satu nyata. Ini sejalan dengan cara palsu dan nyata sekolah militer. Seperti yang diharapkan dari kakak senior Zuo, kamu memang sangat berpengalaman. Mata Wei Liangsheng berbinar, dia merasa rencana ini layak dilakukan. Yang lain juga mengangguk, mereka bukanlah tipe orang sembrono yang bersikeras untuk menonjolkan diri. Mereka juga telah berpartisipasi dalam beberapa misi serupa dengan perjuangan untuk dunia, dan tentu saja tahu bahwa persatuan adalah kunci untuk menyelesaikan misi tersebut. Selama mereka bisa menyelesaikan misinya, tidak peduli siapa bosnya. Ketika Zuo Yang Dong mendengar ini, seluruh tubuhnya terasa segar, dan ekspresi puas muncul di wajahnya. Siswa baru ini tidak buruk. Dia tahu bagaimana berperilaku baik dan cukup pintar untuk melihat keunggulan rencananya. Dia adalah bakat yang menjanjikan. Saudara Zuo, menurutku rencana ini tidak tepat. Siaping melompat keluar saat ini. Oh, ada apa dengannya? Apakah Anda punya ide cemerlang? Kelopak mata Zuo Yang Dong bergerak-gerak. Dia punya firasat buruk di dalam. Pengaduk kotoran ini tiba-tiba melompat keluar, jadi itu jelas bukan hal yang baik. Mungkinkah anak ini tidak puas dengan dia yang menjulurkan kepalanya dan ingin menjadi bosnya sendiri? Dia merasa bahwa Siaping ingin menjadi bos dan merebut kekuasaan. Apa yang kamu maksud dengan, satu dalam terang dan satu dalam kegelapan? Tidak perlu melakukan itu sama sekali. Seperti yang aku katakan, kita harus terus maju dan membunuh semua dewa dan Buddha yang menghalangi kita, kata Siaping sembarangan, menunjukkan bahwa dia akan terus maju dan menjadi tak terkalahkan. Mulut semua orang bergerak-gerak saat mendengar ini. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Saudara sia, kamu baru saja tiba di alam semesta tengah, jadi kamu belum terlalu mengenal tempat ini. Mulut Zuo Yang Dong berkedut saat dia berkata, kamu harus tahu bahwa ada banyak ras di alam semesta tengah, dan setiap ras sangatlah kuat. Beberapa ras bahkan memiliki kemampuan khusus. Jika kamu tidak hati-hati, kamu bisa gagal total. Misalnya, beberapa ras pandai menggunakan racun, ada yang pandai menggunakan kutukan, ada yang pandai dalam susunan, dan ada pula yang pandai dalam pembunuhan. Sekalipun Anda kuat, Anda tetap akan mati jika jatuh ke dalam perangkap ini. Kamu harus berhati-hati. Itu benar. Di alam semesta tengah, kamu harus menjadi celaka dan menjalani kehidupan yang tercelah. Kamu harus berkembang dengan cepat secara rahasia. Itulah satu-satunya cara untuk menang pada akhirnya. Banyak murid dari Tanah Suci Taichu setuju. Seorang guru sejati pasti celaka. Jika mereka bisa menjadi celaka, mereka akan melakukannya. Jika mereka dapat menghindari pertikaian, mereka akan menghindari pertikaian. Mereka akan bersembunyi dan berkembang seperti kura-kura tua. Hanya mereka yang bertahan sampai akhir yang akan menjadi pemenang sesungguhnya. Apakah semua penguasa alam semesta tengah seperti ini? Mengapa mereka begitu sedih? Siaping berkedip. Semuanya seperti ini. Kenapa anak ini sangat menyebalkan? Para murid dari Tanah Suci Taichu mengertakan gigi. Siapa yang tidak ingin maju terus dan membunuh semua dewa dan Buddha yang menghalangi mereka. Namun hal itu mustahil dilakukan. Penguasa semua ras berada di alam semesta tengah. Orang jenius ada di mana-mana, dan jumlah masternya sama banyaknya dengan hujan. Mereka yang membuat sedikit keributan semuanya terbunuh. Jika seseorang tidak bisa mengalahkan mereka, maka sepuluh orang akan datang. Mereka yang berani mengadili kematian semuanya dibunuh. Ini adalah pengalaman berharga yang mereka peroleh setelah lama tinggal di alam semesta tengah. Meski sedikit membuat frustrasi, setidaknya mereka tidak mati. Masih ada harapan untuk masa depan. Saudara muda sia, menurut saya saudara senior Zuo benar. Dia mempunyai banyak pengalaman. Anda harus mendengarkan dia, kata Wei Liangsheng. Baiklah. Xiaoping setuju di permukaan, tetapi dia masih ingin maju dan menyelesaikan masalah ini dengan cepat untuk mendapatkan asal dunia. Tentu saja, dia tidak perlu menunjukkannya. Zuo Yangdong memandang Wei Liangsheng dengan gembira. Adik laki-laki ini adalah yang terbaik. Dia enak dipandang, cerdas, dan pandai menyanjung. Mengapa ada kesenjangan yang begitu besar antara saudara-saudara junior? Beberapa orang hanyalah pembuat onar yang ingin melihat dunia dalam kekacauan. Ledakan. Saat ini, pesawat ruang angkasa rok mendekati sebuah dunia. Penampakan dunia itu seperti durian. Itu mekar dengan lampu merah dan mengandung vitalitas. Di sini, semua orang menoleh dan tahu bahwa mereka telah tiba di tujuan. Suara mendesing. 1989. Ledakan. Pesawat luar angkasa batu segera tiba di pusat dunia durian. Ada sebuah kam besar yang didirikan dengan banyak formasi terbatas. Tampaknya itu adalah kam sementara umat manusia. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Siaping dan yang lainnya segera keluar dari pesawat luar angkasa dan tiba di tengah kam. Tampaknya manusia di kam telah menerima pesan tersebut dan keluar untuk menyambut mereka. Senang sekali kamu akhirnya tiba, kata seorang pria parubaya berbaju hitam. Orang yang berbicara adalah seorang pria parubaya dengan baju besi hitam. Ketika dia melihat Siaping dan murid-murid tanah suci Teichu lainnya akhirnya tiba, dia menghela nafas lega dan sangat gembira. Dia adalah pemimpin kelompok petualang manusia ini. Namanya adalah Mayuan, dan dia berada di tahap tengah dari alam Retribusi Guntur. Petualang lainnya juga berada di alam Transcendensi. Di wilayah lain di alam semesta, semuanya adalah tokoh umat manusia yang perkasa. Yang disebut manusia petualang mirip dengan pionir manusia purba dan penemu benua baru. Karena alam semesta tengah sangat luas dan tidak terbatas, dunia-dunia baru selalu lahir. Mungkin ada dunia tak dikenal yang belum ditemukan, tapi dunia ini mengandung sumber daya yang sangat besar. Oleh karena itu, demi memperoleh kekayaan yang besar, tak terhitung banyaknya manusia yang melakukan petualangan mencari dunia baru. Begitu mereka menemukan dunia baru, mereka akan menjadi kaya dalam semalam. Jika mereka memberi tahu tanah suci Teichu atau istana kegelapan lokasi dunia baru ini, para petualang ini akan segera mendapatkan 1% dari keuntungan seluruh dunia, yang bisa bertahan hingga 100 ribu tahun. Oleh karena itu, terlalu banyak manusia petualang yang berangkat menjelajahi dunia baru. Dunia durian ini adalah salah satu dunia yang ditemukan oleh para petualang. Namun, petualang bukanlah segalanya. Mereka perlu memiliki cukup uang untuk membeli pesawat luar angkasa dan kekuatan yang kuat untuk melawan segala jenis bahaya. Ini juga merupakan profesi yang sangat berisiko, dan peluang untuk bertahan hidup sangat kecil. Meski begitu, ada banyak sekali orang yang ingin menjadi petualang. Bagaimana situasinya? Asal-usul dunia ini belum diambil oleh iblis, kan? Zuoyangdong segera menanyakan informasi spesifik. Kali ini, para iblislah yang bersaing dengan umat manusia untuk memperebutkan dunia durian. Jumlah mereka banyak dan kuat, tidak kalah dengan umat manusia. Murid-murid lain dari tanah suci Teichu juga melihat kelompok petualang ini. Mereka tidak ingin perjalanan mereka sia-sia. Jangan khawatir, Tuan, itu belum diambil. Kedua belah pihak telah menyiapkan formasi pembatas di dekat asal mula dunia ini. Tidak ada yang bisa mendekat untuk saat ini. Jika ada kecelakaan, kami akan segera menyadarinya. Mayuan berkata dengan suara rendah, Namun, kami telah menerima informasi bahwa bala bantuan ras iblis telah tiba. Kemungkinan besar mereka akan segera melancarkan serangan terhadap asal dunia. Untungnya, Tuanku, Anda sudah datang lebih awal. Kalau tidak, kita tidak akan punya peluang. Ada nada lega dalam nada bicaranya. Kunci perjuangan demi dunia adalah kecepatan mereka mengirim bala bantuan. Jika mereka tidak cukup cepat, mereka akan direnggut oleh ras lain. Dalam hal ini, dunia yang telah mereka temukan dengan susah payah tidak akan berguna, dan mereka tidak akan dapat memperoleh manfaat apapun. Bagus sekali, ayo kita keluar sekarang dan ambil esensi dunia ini. Jejak cahaya muncul di mata Zhuoyangdong. Karena sumber asal dunia belum diambil, mereka masih mempunyai peluang besar untuk mendapatkannya. Tidak perlu menunggu, mereka akan segera pergi dan mengambilnya. Tuan, ada yang bisa kami bantu? Ma Yuan bertanya. Kalian hanya perlu bertahan di belakang. Juga, perhatikan pergerakan ras Yao untuk mencegah serangan diam-diam dari mereka. Zhuoyangdong melambaikan tangannya. Dia tidak membutuhkan bantuan dari kelompok petualang ini. Banyak murid Tanah Suci Taichu juga sangat bangga dan percaya diri. Jika mereka membutuhkan bantuan kelompok petualang ini, apakah mereka masih dianggap sebagai murid Tanah Suci Taichu? Ma Yuan dan para petualang lainnya juga sangat senang karena tidak perlu melakukan apapun dan juga terhindar dari bahaya kematian. Bagaimanapun, mereka sudah berbuat cukup banyak untuk mencegah ras Yao merebutnya dan agar bala bantuan tiba tepat waktu. Sekalipun kontribusinya besar, tidak ada yang bisa menyangkalnya. Wuss! Tanpa berkata apa-apa lagi, Zhuoyangdong dan yang lainnya segera berangkat. Namun, mereka terpecah menjadi dua kelompok. Satu kelompok akan secara terbuka menyerang tempat sumber asal dunia berada, sementara kelompok lainnya akan diam-diam mengintai untuk mencegah serangan diam-diam dari musuh. Dan siaping secara alami ditempatkan di tim terbuka. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, anak ini tidak tampak seperti seseorang yang suka mengintai. Untuk mencegah orang ini menimbulkan masalah di saat kritis, lebih baik bersikap terbuka. Beberapa menit kemudian, mereka akhirnya sampai di pusat dunia durian yang merupakan dataran luas dan tak terbatas. Pada saat ini, bola cahaya besar dengan diameter 3000 km tersegel di tengahnya. Dan bola cahaya ini sepertinya mengandung garis hukum yang tak terhitung jumlahnya, satu demi satu melilit bola cahaya ini. Seluruh bola cahaya memancarkan aura yang kuat seolah-olah berisi kebenaran semua hukum dunia, yang tak terduga. Perlahan-lahan berputar, memancarkan sinar panas seperti matahari. Itulah sumber asal dunia. Siaping menyipitkan matanya, dia merasakan darah di tubuhnya bergejolak. Energi asal dunia ini sepertinya menarik perhatiannya. Jika dia menelan bola sumber asal dunia ini ke dalam tubuhnya, dia akan dapat segera maju ke alam retribusi guntur. Ya, ini adalah sumber asal dunia. Ini sangat menarik bagi para pembudidaya, tetapi tidak dapat dihancurkan sesuka hati. Setelah dihancurkan, seluruh dunia akan runtuh. Zuo Yang Dong berkata dengan suara rendah, ini adalah inti energi dunia ini, fondasi yang menjaga semua hukum dunia, sama seperti inti komputer optik. Selama Anda mengendalikannya, Anda dapat mengendalikan dunia ini. Faktanya, sumber asal dunia adalah matahari dunia ini. Ia dapat memberikan panas dan energi yang tak terbatas pada segala sesuatu, sehingga semua kehidupan dapat berkembang. Matahari Siaping tiba-tiba mengerti mengapa begitu banyak dunia di sentral universe masih bisa memancarkan cahaya dan panas tanpa keberadaan bintang. Ternyata dunia ini telah memadatkan sumber asalnya dan mengubahnya menjadi matahari. Ia terus-menerus naik dan turun, sehingga segala sesuatunya berjalan sesuai aturannya sendiri. Begitu matahari terbenam, asal mula dunia akan lenyap, dan dunia akan runtuh. Dia menekan nalurinya untuk menelan sumber asal dunia. Dunia durian ini telah didaftarkan oleh umat manusia dan menjadi milik mereka. Jika dia menelannya, dunia akan runtuh. Seharusnya ada banyak dunia baru seperti ini di wilayah biasa, jadi tidak perlu menimbulkan masalah seperti itu. Kakak senior, iblis ada di sini. Tiba-tiba, seorang murid dari Tanah Suci Taichu langsung berteriak. Banyak orang tanpa sadar menoleh ke arahnya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Begitu dia mengatakan itu, angin iblis hitam datang dari jauh, seperti badai hitam, membawa badai pasir yang mengerikan. Momentumnya sangat menakutkan, menutupi langit dan bumi, menyapu seluruh dunia. 1990 Ini agak merepotkan, begitu banyak pembangkit tenaga iblis yang datang. Murid Zhuoyangdong berkontraksi saat dia menatap sekelompok setan di depannya. Ada 300 dari mereka, dan mereka semua setidaknya berada di negara retribusi guntur. Aura iblis mereka sangat menakutkan. Secara umum, mereka tidak akan mengirimkan begitu banyak pembangkit tenaga listrik hanya untuk memperjuangkan dunia kecil seperti dunia durian. Bagaimanapun, wilayah biasa di alam semesta pusat sangatlah luas, dan banyak dunia akan lahir di sana. Dengan cara ini, kekuatan mereka akan tersebar, dan sangat sedikit orang yang akan tiba di setiap dunia. Misalnya, mereka telah mengirimkan lebih dari 100 pembangkit tenaga listrik, yang sudah dianggap sebagai kekuatan militer yang kuat. Namun, ras iblis sebenarnya mengirimkan 300 pembangkit tenaga listrik. Mereka jelas bertekad untuk menang. Apakah ada harta karun luar biasa di dunia durian ini yang ingin didapatkan oleh ras iblis? Zuo Yangdong menyipitkan matanya dan segera menyadari bahwa mungkin ada beberapa sumber daya yang dibutuhkan ras iblis di dunia durian, tetapi informasi yang ada terlalu sedikit baginya untuk mengetahui apapun. Manusia, dunia ini ditempati oleh ras iblis. Pergilah sekarang jika kamu tidak ingin mati. Jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Raja iblis dari suku elang berdiri dan berteriak. Dia memiliki kepala elang dan tubuh manusia, dan sepasang sayap di punggungnya. Dia memiliki wajah yang garang, dan ada cahaya menakutkan di kedalaman matanya. Tampaknya sedang menimbulkan segunung mayat dan lautan darah. Tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang telah dia bunuh. Benar, pergi sekarang, atau kami akan membunuh semua orang hari ini. Pergi sekarang jika kamu tidak ingin mati. Jika kamu membuat kami marah, tidak ada dari kalian yang akan hidup. Ini sudah menjadi wilayah ras iblis. Jika kamu berani mengambil langkah lain, kami akan membunuhmu tanpa ampun. Raja iblis berteriak dengan marah. Mata mereka tajam, dan tubuh mereka memancarkan aura iblis yang mengepul. Asap hitam tebal membubung di mana-mana, menutupi langit dan bumi. Tampaknya daerah ini sedang terkikis menjadi kerajaan iblis. Mendengar ini, sekelompok murid dari Tanah Suci Tai Chu terkejut. Mereka dapat merasakan bahwa raja-raja iblis ini semuanya tangguh dalam pertempuran, dan ada banyak pembangkit tenaga listrik di antara mereka. Jika mereka bertempur, akan ada banyak korban jiwa. Belum lagi fakta bahwa pihak lain memiliki keunggulan dalam jumlah. Kakak senior Zuo, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita berjuang sampai akhir, atau menyerah? Seseorang diam-diam bertanya kepada Zuo Yang Dong tentang rencana selanjutnya melalui akal ilahi. Jangan cemas. Mari kita bicara dengan raja iblis ini dulu. Agar mereka bisa memobilisasi begitu banyak orang, aku khawatir masalah ini sangat tidak biasa. Mari kita selesaikan dulu. Kita tidak bisa bertindak gegabuh. Kita harus stabil. Zuo Yang Dong berkata dengan suara rendah. Dia ingin mengamati situasinya dan melihat kartu truf seperti apa yang dimiliki raja monster ini. Mereka sebenarnya sangat arogan dan bertindak seolah-olah mereka lebih unggul. Semua orang mengangguk. Tanpa mengetahui kartu truf pihak lain, sangatlah bodoh jika bertindak gegabuh. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka mungkin akan jatuh ke dalam perangkap para ahli ras iblis ini. Mereka lebih suka menunggu dan melihat. Enyahlah. Kalian hanyalah sekelompok binatang berbulu. Kalian ingin belajar dari orang lain dan mengambil ahli dunia. Kalian hanya meniru lidah burung beo. Tak satu pun dari Anda yang memenuhi syarat untuk mencuri wilayah ras manusia. Tepat pada saat ini, sebuah suara meledak seperti gelombang suara, menyapu ke segala arah. Udara di sekitarnya segera meledak, dan ledakan hebat muncul sedikit demi sedikit, dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas. Suara mendesing. Sesosok segera terbang keluar dari kerumunan dan menyerang kelompok raja iblis dengan keberanian yang tak tertandingi. Siapa yang melakukannya? Apakah ada yang salah dengan kepalanya? Aku ingin tahu apa yang terjadi. Bukankah ini memperingatkan musuh dan mengaduk-aduk sarang lebah? Zuo Yang Dong khawatir dan marah. Dia awalnya ingin mengamati kekuatan kelompok raja iblis ini, tapi dia tidak mengharapkan seseorang mengganggu rencananya. Mereka langsung menyerang raja iblis dan memulai pertempuran di tempat, tidak memberikan ruang untuk negosiasi. Jelas sekali bahwa dalam menghadapi serangan seperti itu, kelompok raja iblis tidak akan menahan diri. Mereka secara alami akan bertarung sampai mati. Itu Xiaoping. Xiaoping menyerang. Seseorang berteriak dan menyadari bahwa orang yang menyerang adalah Xiaoping. Itu memang bajingan itu. Dia hanya berharap dunia berada dalam kekacauan. Apakah menurutnya kita tidak mati cukup cepat? Zuo Yang Dong sangat marah hingga wajahnya berubah menjadi hijau. Ini sombong dan sulit diatur. Dia tidak pernah mendengarkan orang lain dan melakukan apapun yang dia inginkan. Anak ini hanyalah duri di sisinya. Masih ada manusia yang berani menyerang. Raja Iblis Elang juga sedikit tercengang. Dia tidak menyangka bahwa manusia yang berada dalam posisi yang dirugikan akan berani menyerangnya saat ini. Bukankah mereka mengatakan ingin bernegosiasi? Sekarang, mereka bahkan belum bertukar kata dan sudah memulai pembantaian. Tidak ada ruang untuk negosiasi sama sekali. Bagaimanapun, dia adalah Raja Iblis. Dia memiliki pengalaman tempur yang kaya dan tidak akan takut dengan serangan mendadak seperti itu. Dia langsung bereaksi dan menyerang dengan cakarnya, mencoba melawan. Namun, sebelum Raja Iblis Elang sempat bereaksi, tinju itu meledak ke arahnya. Kekuatan tinju yang menakutkan mengguncang kehampaan, seolah-olah itu adalah pukulan yang dapat merobek bumi dan menghancurkan bintang-bintang. Dong! Raja Iblis Elang tiba-tiba menjerit melengking, seperti babi yang disembeli. Tubuhnya menerima pukulan itu secara langsung dan segera merasakan kekuatan tinju yang sangat menakutkan menyebar ke arahnya. Itu seperti gelombang suara, menyebar sedikit demi sedikit. Ledakan! Detik berikutnya, tubuh Raja Iblis Elang segera hancur dan meledak seluruhnya, berubah menjadi segumpal daging cincang. Darah dalam jumlah besar menetes ke tanah seperti hujan, membentuk sungai berwarna darah. Ya Tuhan, apakah ini kekuatan seorang murid tanah suci Taichu? Di kejauhan, Mai Yuan dan para petualang lainnya juga melihat pemandangan ini. Semuanya tersentak. Mereka pernah bertarung dengan Raja Iblis Elang sebelumnya dan tentu saja tahu betapa sengitnya pertarungan itu. Raja Iblis Elang memiliki kulit tembaga dan tulang besi. Itu tidak bisa dihancurkan dan sebanding dengan harta ajaib. Kekuatan biasa tidak bisa berbuat apa-apa. Ia telah menggunakan tubuh fajranya untuk mengamuk dan membunuh banyak teman mereka. Tapi sekarang, hanya dengan satu pukulan, Raja Iblis Elang telah meledak. Kekuatan ini terlalu menakutkan. Sialan manusia. Kamu yang memintanya. Manusia, kamu yang memintanya. Kamu yang memintanya. Beraninya kamu membunuh kakakku. Aku akan membunuhmu. Pergi. Bunuh dia. Robek mayat manusia ini menjadi ribuan keping. Ketika semua ahli klan Elang melihat pemandangan ini, mereka juga sangat terkejut. Mata mereka hampir terbelah dan amarah mereka meledak. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa rekan mereka akan terbunuh oleh satu pukulan dari manusia mungil ini dan terbelah menjadi beberapa bagian. Mereka benar-benar lengah. Apalagi saat mereka melihat tubuh rekannya berubah menjadi segumpal daging dan urat. Mereka sangat marah hingga ingin segera mencabik-cabik pelakunya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, lebih dari dua puluh raja iblis elang terbang keluar dari banyak ahli klan iblis. Mereka berkumpul dan mengaktifkan kekuatan iblis mereka yang sangat kuat. Tiba-tiba, terdengar hembusan angin iblis dan angin hitam. Tubuh mereka dipenuhi aura pembunuh yang mengerikan. Kabut hitam besar tiba-tiba berubah menjadi burung ilahi purba. Dua cakar besarnya menebas dari langit menuju Siaping. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!